Tinggal petik aja Sambil tiduran di tepi Cuma Oke teman-teman Sekarang aku sudah ada di dapur aku Dari hasil panen buat Apel yang di pinggir jalan Dan Blackberry yang di tepian sungai Sekarang aku mau bikin Apple crumble dan blackberry crumble Ikuti aja prosesnya Dan jadi yang akan Mengupas kulit ini semua ya Ini kecil-kecil cabai rawit banget Yuk kita mulai aja Sekarang aku mau hidupin ini Aku mau bikin selenya Untuk Isian dari blackberry Sekarang aku akan bikin selenya Blackberrynya ya Selanjutnya aku masukkan Gula Laun sugar ya Setelah mendidih seperti ini Kita matikan ya Jadi udah bantu aku potongin ini teman-teman Sekarang aku mau potong Kalian ingatkan Waktu aku bikin video tentang Apple Untuk bikin Swiss roll Nah prosesnya sama ya Seperti itu Teman-teman kita kasih Damerara brown sugar ya Dan aku kasih cinnamon Dan klaw juga Selanjutnya aku kasih Apelnya Kita kasih biji pala ya teman-teman Tambahkan gula kasir putih Tambahkan gula kasir putih Kita tambahkan air perasan jeruk Setelah seperti ini kita matikan ya teman-teman Oke teman-teman Apple dan blackberrynya sudah Jadi Saya matikan semuanya Saya singkirkan Kayak kalau tadi ini dipanaskan Yang blackberrynya Tapi dengan kompor yang mati ya Karena bekas dari Applenya ini Bangi banget Ini yang blackberry Ini saya akan kasih Konstat sedikit ya Supaya dia tidak terlalu mencair Saya akan kasih sedikit saja Sekitar 1 sedok teh Oke sekarang aku mau bikin Crumble nya Saya akan kasih tepung serba guna ya Teman-teman Saya akan kasih sekitar 500 gram Tapi karena aku bikin dua Jadi kita harus bikin double 1 kilo Oke Lalu aku akan kasihkan Aku tambahkan Duggan sugar Kita berikan butter ya Kita hancurkan ya Teman-teman Kalau kalian punya blender Kalian boleh pakai blender Ini saya ada blender Tapi kita hari ini Mau tunjukin ke teman-teman Pakai tangan aja Selanjutnya aku kasih Bubuk susu ya Milk powder Kita berikan sinamon Kita berikan parutan kulit jeruk Setelah tercampur dengan rapi Saatnya kita plating Untuk masuk oven ya Teman-teman Selanjutnya aku kasih Condensed milk Kita berikan apol yang sudah jadi selai Ini kita tutup kembali Setelah seperti ini Setelah seperti ini Sekarang kita panggang Setelah seperti ini Kita panggang di suhu 200 Dan selama antara 12 menit sampai 15 menit ya Tergantung kalian open ya Kalau misalnya 15 menit Ininya belum terjadi crunchy dan berwarna brown Ya pencoklatan Ditambahkan lagi 5 menit Jadi sekarang aku akan masukkan ini Sebelumnya dipanaskan dulu ya Selanjutnya kita bikin yang blackberry ya Teman-teman Langkahnya sama saja Selanjutnya aku akan tuangkan ini Sekarang aku akan ambil yang apol ya Oke selanjutnya aku akan masukkan yang buku deri Seperti ini setelah jadi ya teman-teman Agak sedikit kuning kecoklatan Oke teman-teman Sudah selesai Kita matikan Ovennya Sekarang kita angkat Yang blackberry ya Wow Super nice Pindahkan ini Nah ini karena besinya panas Terus kembalikan lagi ke oven Sudah jadi Cantik sekali Kita bikin dua hari ini Nah yang ini yang blackberry ya teman-teman Mangi sekali Teman-teman sekarang kita bikin custard Karena yang untuk apple ini kan Tidak ada cairannya ya Tapi kalau yang blackberry Kita bisa pakai purénya blackberry Kita kasih custard Posisi kompornya mati ya Susunya sudah saya kasih di microwave Setelah tercampur dengan rata Dengan rapih rata ya teman-teman Kita nyalakan kompornya di slow cook Kita kasih parutan Jeruk ya Kulit jeruk Kita berikan air prasang Air prasang jeruknya Setelah mendidih Seperti ini Ada buih-buihnya Dan sudah Sedikit kental Kita matikan kompornya ya Sekarang custardnya sudah jadi Selamat menikmati Oke teman-teman sudah jadi Jadi yang satu ini adalah Yang apple dari jalanan Kita kasih custard dan ice cream Wow looks beautiful Sekarang aku mau ambil sendok buat aku Cepat untuk makan Wow Wow Apa yang kamu pikir? Sekarang saya akan membuat bagi kamu Absolutnya Saya akan membuat bagi kamu Blackberry Okay? Crunchy Apples, ya Hai, cek Apples, delicious Hmm Nah, sekarang Aku akan kasih tadi Yang Blackberry Jadi, aku mau Potongkan ini Yang Blackberry Wow This is the Delicious and beautiful Lihat teman-teman Tuh Oh Dapurnya kecil banget ya Teman-teman Jadi beradu-beradu deh Nah ini, sekarang aku mau kasih ke dadi yang ini Duh, aku udah Cungung-cungung gitu Mulut aku Sekarang aku mau kasih dadi ice cream juga Sebelah sini ya Sekarang aku mau kasih dadi ice cream juga Nah ini Air jusnya Lihat nih teman-teman Tuh Wow Now you can transfer For me this one and you try this one Hmm Hmm Hehehe It's my lucky day this one Wow Cuman Udah minta udah dari lama ini loh Akhirnya kan ngerjain yang lain juga Very colorful Cool Oh Wow Hmm Love this one Delicious Mmm So pretty Nice Nice ya Wow Hmm Hmm I've never tried this before But it's absolutely delicious Lihat ini Sendoknya air Aku sampe jilat begini Kebiasaan Kita makan sambil mirip Oke Oke teman Segitu aja Masakan dari Hutang Dan pinggir jalan Apel ya Apel pinggir jalan Dan Strawberry nya Strawberry Blackberry nya yang dari pinggiran sungai Terus Nanti kita masak lagi yang lain Mungkin Blackberry nya dari Hutang Segitu aja Sampai ketemu lagi Di Step-step selanjutnya Dan jangan lupa Ini pohon Ini Klawat bisa dimakan Hmm All the walking This is my day Makes all worthwhile Hmm Bye 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 Terima kasih.